Disambut antusias dari seluruh lapisan masyarakat Jambi, penyelenggaraan Festival Kerisi Ginjay yang merupakan rangkaian dari kenduri suarna bumi tahun 2024 di kota Jambi, telah mencapai puncaknya pada Sabtu 3 Agustus 2024. Diselenggarakannya di lapangan utama Geraha Seginjay Kantor Wali Kota Jambi, puncak acara Festival Kerisi Ginjay ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Alharis, Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Restu Gunawan dan PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi. Dalam sambutannya, Seri Purwaningsi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mensukseskan gelaran Festival Kerisi Ginjay yang merupakan rangkaian kenduri suarna bumi itu. Seri menyebut rangkaian kegiatan itu telah dimulai sejak 27 Juli 2024 lalu dan hari ini merupakan malam kedua pelaksana Festival Kerisi Ginjay dalam rangkaian kenduri suarna bumi. Dirinya menekankan sebagai ibu kota provinsi dengan destinasi wisata alam yang sangat terbatas, Pemkok Jambi saat ini terus berupaya memaksimalkan sektor sejarah, seni, dan budaya untuk dijadikan objek wisata. Malam ini adalah malam kedua pelaksanaan festival, namun rangkaian kegiatan kenduri suarna bumi telah dimulai dari tanggal 27 Juli 2024, Peruntuk Jambi, dan ide kreatif bahasa UMKM, yang diikuti dengan rupanya kejarah, Lomba desain berjaya jamli, dan dengan tema saggi tolog bikin, Lomba fashion show kreatif yang jauh pulang, Serta malam kini bersama-sama kita akan menyaksikan perjalanan kolosal tentang sejarah leluh kota Jambi Yang merupakan ide kreatif pelaku seni di kota Jambi Terima kasih, ini juga baju yang saya pakai adalah sejarah karya sejarah di nanti Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Festival Yang dalam berhari-hari ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi menyiapkan segala rangkaian acara penduri kewarna kuning Dan dirangkaikan dengan festival seris di dunia Sehingga pelaksanaan acara dalam berjalanan ini Semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan menyenangkan kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi Bapak-Ibu hadirin yang jauh nanti pada kesempatan yang baik ini juga Saya, pelaku ide wali Kota Jambi atas nama pemerintah Kota Jambi Mengharapkan kesediakan ini terus akan kita lanjutkan Sebasis kota, maka festival-festival seperti ini Sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Jambi Untuk menunjukkan wisata di Kota Jambi Yang tentu akan berjampak banyak Mulai dari ekonomi dan juga sosial yang ada di Kota Jambi Festival Kerisi Ginja ini juga adalah wujud konkret dari kolaborasi antara pemerintah, komunitas seni, dan komunitas ekonomi kreatif lainnya Dalam mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya yang ada di Kota Jambi Seri berharap dengan kolaborasi bersama Kemendikbut Ristek RI dan pemerintah Provinsi Jambi Dapat meningkatkan penyelenggaraan kenduri suarna bumi pada masa yang akan datang Terlebih lagi dengan dukungan pembiayaan melalui APBN Herusha Putra, JAK TV, melaporkan